selamat pagi kita muter-muter lagi ini masih bersama sang curangan kuda Mas Tongki dari Meranggen Tembak Gawat Tengah kita diajak ke kandang yang satunya disini ada kuda poni atau yang kecil ini yang biasanya untuk anak-anak ini yang anak-anak beda lagi ya Mas yang poni di kandang beda lagi ini yang masih kecil atau anak-an kalau sapi kan peden kalau kuda itu apa anaknya belu belu ini teman-teman untuk usianya berapa ini anaknya baru umur 3 bulan 3 bulan ini teman-teman belu masih 3 bulan yang ini indukannya ya Mas ini indukannya masih cukup produktif dan ini belunya baru usia 3 bulan ini belunya jantan atau betina Mas jantan jantan ini dijual juga Mas jual semua ini kalau paket indukan sama belunya ini berapa harganya Mas ini 1 paket 3,5 kalau terpisah Mas indukannya kasihan anaknya oh harus ini masih 1 paket ya masih 1 paket belum jual terpisah karena kasihan anaknya ini ngasih masih nyusu apa ya Mas masih masih nyusu ya kasih ini usianya 3 bulan dijual paket 35 juta dan ini masih produktif untuk indukannya ini jenisnya sandel sandel ya ini rata-rata disini sandel ya Mas dari Sumba ya Mas iya dari Sumba dari Sumba ini ini giginya capoel ya Mas ini Mas sudah ini giginya baru beranak 2 kali beranak 2 kali ini yang kedua ini ini yang kedua ini tempat komborannya dan sudah di kombor kalau jam sini ya Mas sudah sudah makan semua dan makan semua dan ini untuk belunya masih nyusu makanya belum dijual terpisah belunya jantan dibuka dengan harga 35 juta dan jika teman-teman nanti ada yang minat tertarik bisa silahkan nanti hubungi Mas Tongki 35 itu masih nego ya Mas masih bisa nego dan andaikan yang beli luar kota itu bisa Mas bisa biasanya DP dulu atau gimana Mas ya DP dulu ya DP dulu sisanya nanti dibayar pada saat sudah sampai ya Mas di rumah biasanya berapa persen dulu Mas kalau untuk DP Mas harus harus bayar berapa dulu kalau seperti kirim ke Tegal misal seperti itu ya sekitar 50 persenan separoh dulu ya dari 35 berarti silahkan di DP dulu sekitar 17,5 juta nanti yang separohnya dibayar di tempat dan sawah amanah dan sepertinya sudah sering-sering keluar kota juga Mas sering sering ya terusnya kirim dari mana Mas ya sampai kuningan kuningan ya kalau ke sana sampai Sarang Petit Jogja sampai Jogja juga teman-teman untuk transportnya Mas biasanya ongkirnya berapa kalau sampai kuningan gitu kuningan sampai 2 ribuan 2 ribuan untuk transportnya ya transportnya berkisar 2 jutaan untuk info lengkapnya nanti bisa hubungi langsung ke Mas Tonggi nomor HP seperti biasa kita taruh di deskripsi jika teman-teman bingung nyari deskripsi dimana itu biasanya di bawah video yang ada anak-anak kecil ke bawah bisa di klik dan jika bingung silakan komen nanti kita kasih untuk nomor HP-nya Mas Tonggi lokasinya di daerah Meranggen di Kauman Raya Bupaten Demak Provinsi Jawa Tengah belunya ini jantan cukup lucu teman-teman oh iya masih ini ya buas ngejar ini teman-teman waduh ngejar ayam itu keluar enggak mas nanti mas belum ditutup mas enggak ya langsung masuk teman-teman sampai takut teman-teman belum terbiasa ini ya habis ini kita ke yang kuda poni ya mas ya teman-teman mungkin yang ini kita lanjut nanti di kuda poni kita sambung teman-teman kembali lagi dan masih bersama Mas Tonggi kita mau lihat kuda poninya yang di kandang satunya ini oh keluar aja ya mau dikeluarkan teman-teman kita tunggu disini dan di uzung sana juga ada dua itu dan ini satu lagi ada belu disini anakan kuda sebenarnya kita sering lewat disini namun enggak lihat ternyata ada kuda-kuda disini ya ini teman-teman kuda poninya nah ini kalau kuda poni itu dari daerah mana mas kuda poninya cukup lucu dan biasanya buat anak-anak ini ya mas buat anak-anak ya anak-anak seneng ini karena lucu bentuknya kecil agak pendek juga ada berapa ekor yang disini mas yang poni mas yang poni cuma ini cuma satu ini ya ini 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 kalau dari usianya kurang lebih sudah berapa ini mas dia kurang lebih 4 tahun 4 tahun ya sudah 4 tahun ya mas kurang lebih 4 tahun untuk harganya mas ini di bandol berapa mas ini saya bandol 11,5 tahun 11,5 tahun 11,5 tahun untuk kuda poninya kuda poninya kuda poninya lebih mahal karena kan sulit nyari juga oh gitu ya mas sulit nyarinya ya 1 meter 1 meter lebih 5 cm 1 meter lebih sedikit ini untuk tinggiannya kalau kuda poni biasanya ini untuk dipakai untuk apa mas untuk buat mengundangin anak-anak oh gitu ya apa kak untuk ini anak-anak teman-teman ikutan anak-anak juga disewakan untuk sunatan juga ini mas enggak ya ini buat anak-anak anak-anak seneng ya kalau ini ya buten-buten tak sabi enggak boleh dijual sama putrinya ini mas enggak buat olahraga kalau pagi ya buat pelangganan ya olahraga kalau pagi jalan-jalan ya mas mantul nih teman-teman ini bagi yang sayang anak-sayang anak ini boleh nih kemarin ada yang komen dari setiap farm juragan sapi-sapi PO yang jumbo-jumbo itu juragan cukup ternama sering juara kontes juga sepertinya tertarik nanti silahkan nih kalau minat kuda poni bisa digabung dengan sapi-sapinya ini ya kuat mas kalau ini minat kuat kuat ya untuk dewasa juga kuat namun kalau dewasa yang berat badannya jumbo ya jangan kasihan nanti kuda poninya dan kalau mau dinaikin dikasih alat dulu ya mas namanya apa itu mas alatnya mas namanya ini kendali kendali untuk mengendalikan kudanya biar mudah biar mudah untuk mengendalikan untuk dipasang dulu dan ini harus alinya ini yang masang teman-teman tidak sembarangan untuk makanannya dengan kuda yang biasa beda gak mas sama ya untuk makanannya kurang lebih sama dengan kuda-kuda biasa dan kuda kuda kesayangan anaknya mas ini punaan oh punaan oh kira-kira masih bujang wah ini udah bujang tapi udah punya usaha cukup lumayan ini mau dicoba dinaikin oleh mas Tongki disini juga seperti ini baru-baru untuk apa istilahnya tokar, randong di rodanya juga baru juga menerima pesanan yang baru ini bisa dilihat teman-teman dinaikin ini kuat wah keren ini mas ya ini biasanya kalau pagi buat jalan-jalan juga mas ya buat olahraga olahraga ini kuat ternyata ini ini walaupun kakinya kecil namun kelihatan sih kuat menopang beban emas 11.5 ini teman-teman nanti kalau minat bisa hubungi mas Tongki ini ini kuat menahan beban mas Tongki ini kurang lebih ya sekitar 55 beratnya mas beratnya jalan-jalan beratnya jalan-jalan sekitar 55 ada 56 56 kurang lebih 56 ini masih kuat apalagi anak-anak ini masih seneng ini kalau buat muter-muter kampung ya mas jalan-jalan anak sekarang sudah jarang sekali yang makai transportasi dari kuda ini makai kuda ini 11.5 ya mas tadi ya mas 11.5 nanti bisa minat bisa kolik-kolik mas Tongki nomor HPnya kita taruh di deskripsi jika masih bingung nyari deskripsi bisa komen di bawah kita kasih nomor di komentar usia kurang lebih 4 tahun ya mas 4 tahun oh iya selain ini juga perawatan sepatu juga ya mas walaupun udah ya ini belum ada belum sempat pasang ini belum ada sepatunya ya mas ya sudah dipersihin belum dipasang ya biasanya mulai usia berapa dikasih sepatu mas ya sekitar kalau kecil 8 bulan 8 bulan udah berani dikasih sepatu ya ini mungkin mau diganti sepatunya mas lepas dulu ya lepas sepatu 8 bulan udah pakai sepatu teman-teman udah lebih aman oke mas cukup mas ya teman-teman mungkin ikutan di kuda poni ini cukup cukup mantap nih saya juga tertari ini ini tempatnya ini pasti seneng sekali kalau naik seperti ini karena kok jalan-jalan sukanya mintanya naik kuda ini kalau naik poni masih seneng ini kuda poni ekornya panjang ya mas ekornya panjang sampai ke bawah sampai ke tanah mantap teman-teman mengintur dulu liputan di kuda poni ini semoga bermanfaat menambah pengetahuan kita menambah pengetahuan kita tentang kuda dan ini cukup menarik dan disana juga ada beberapa kuda juga ya mas itu juga dijual ya mas ya itu ada dua dan juga tentunya dijual juga nanti bisa calling-calling mas tongki nanti jika minat untuk lebih detail ada berapa kuda kurang lebih sepuluhan ya mas puluhan dan yang poni satu ini terima kasih yang belum subscribe silahkan subscribe dan saya usahkan terima kasih bagi teman-teman yang lalu support saya dan mohon maaf ini untuk yang hobi sapi ini akhir-akhir ini kita belum bisa liput lagi karena pasar-pasar sapi di daerah Kabupaten Semarang Magelang ini masih tutup dan yang pasar Rambawarawa yang rutin kita kesana rencananya besok buka ternyata juga sepertinya diperpanjang lagi untuk penutupan ini karena adanya wabah virus corona ini semoga cepat berlalu wabah ini sehingga bisa normal kembali dan perekonomian bisa pulih kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh